Inilah video amatir yang diambil staf DPR Seorang anggota DPR Konawe Selatan mengamuk saat sidang rapat bersama Yang membahas terkait peraturan daerah RTRW Dalam video tersebut seorang anggota DPRD Herman Pambahako Membuang gelas yang berada di atas meja Bahkan menantang ketua DPRD Konawe Selatan Irham Kalingo untuk adu jotos Akibat kericuhan dalam ruangan sidang tersebut membuat sidang pembahasan RTRW terpaksa harus ditunda Menurut ketua DPRD Konawe Selatan Irham Kalingo Kericuhan yang terjadi dalam ruangan sidang tersebut akibat salah paham dan perbedaan persepsi Karena teman-teman melihat dari sudut pandang yang berbeda Mereka persoalkan terkait dengan persetujuan kami dalam rangka persetujuan terhadap MOU Atas pembahasan perda RTRW Saya ingin tegaskan bahwa perda RTRW ini sudah hampir satu tahun dibahas Dan teman-teman DPRD sudah dibahas Dan terakhir kemarin tanggal 15 Penyampaian pandangan umum praksi Seluruh praksi di DPR Konawe Selatan Menyepakati ini barang setuju dilanjutkan pemahasannya Tetapi celakanya mereka malah marah Bahwa kita sudah memberikan persetujuan sehingga tidak bisa lagi dibahas Siapa yang bilang tidak bisa dibahas Penentuan akhir raperda ini adalah pandangan akhir praksi Setelah dievaluasi oleh gubernur Baru dibawa di DPR untuk kita kemudian berikan persetujuan Atau tidak setuju Kejadian ini disayangkan banyak pihak Apalagi kericuan terjadi kepada sesama anggota DPRD Yang seharusnya memberikan contoh yang baik sebagai pejabat dan wakil rakyat Tim Liputan melaporkan dari Konawe Selatan